Terima kasih, terima kasih untuk teman-teman. Sudah hadir malam hari ini, terima kasih juga Dev. Keren. Eh gue mau nanya. Apa? Nanya apa nih? Kita kan lama gak ketemu, kita balik lagi disini. Oke sesuai script ya awal. Oke sesuai script. Nih gimana nih setelah lu lama gak ada di televisi kan terakhir lu ada sitkom gitu kan. Oh iya iya. Nah terus sekarang lu main sinetron dan akhirnya balik ke TV tuh gimana? Apa yang berbeda dari sitkom, film atau sekarang di TV sinetron tuh yang beda apa? Pokoknya buat saya tuh yang namanya acting tuh adalah memperluas spektrum sih ya. Jadi artinya acting tuh luas banget maksudnya wadahnya tuh bisa apa aja, bisa TV, bisa panggung, bisa layar lebar. Dan akhirnya seneng banget bisa kembali ke TV karena emang dulunya mulai dari TV gitu. Jadi seru banget sih bermain peran tuh selalu seru. Keren. Keren. Jawabannya serius ya. Dan kalo menurut gw pun juga setiap peran itu pasti memiliki nyawa. Betul. Memiliki nyawa sendiri sendiri. Ya. Dan memiliki tantangannya sendiri sendiri. Dan gue selalu percaya yang mencari seorang aktor itu adalah tokohnya. Dan kemungkinan tertukar itu kecil. Karena tokoh selalu yang memilih aktornya. Gue selalu percaya itu. Betul. Sama seperti yang sekarang ini sedang saya jalani. Bermain peran di sebuah judul ikatan cinta tentunya. Meneruskan tugas Bapak. Sebuah kehormatan, kebahagiaan dan juga menurut saya ini tokohnya yang memilih. Dan apa ya. Banyak tantangannya gitu loh. Banyak tantangannya. Apalagi sekarang kan Om Sal ini lagi deket banget sama Rena. Terus juga bersinggungan dengan Askara. Jadi dituntut untuk harus terus prima di saat kadang-kadang adik-adik kita ini. Kondisinya lagi tidak memungkinkan. Ya betul. Betul. Ya namanya anak kecil kan kadang suka capek. Atau moodnya lagi gimana. Dan wah keren banget. Sabar. Tapi memang harus begitu. Ya. Kalau nama-nama pemeran anak jadi. Ya kalau nama-nama pemeran anak berikut ini. Gue sangat yakin mereka itu sangat jago-jago banget actingnya. Dan mereka juga mungkin nanti besarnya bisa jadi calon penerus untuk mengembangkan industri. Amin amin. Bersinetronan Indonesia. Amin. Oke kalau begitu langsung saja ya. Kita lihat nominasi pemeran anak dalam drama series terfavorit. Dan nominenya adalah. Kategori pemeran anak dalam drama series terfavorit. Ciara Nadine Brosna dalam sinetron Pelangi untuk Nirmala. Dominic Regina dalam sinetron Dewi Rindu. Farah Shakila dalam sinetron Ikatan Cinta. Firzana Alya dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Raja Nasution dalam sinetron Panggilan. Dan pemeran anak dalam drama series terfavorit Indonesia Drama Series Awards 2022 adalah. Jeng, jeng, jeng. Kayaknya gue deh. Kan gue anak-anak. Udah lewat. Kan gue anak bapak sama mamaku. Tunggu mah gue disitu tuh. Siapa, siapa. Oke. Satu, dua, tiga. Farah Shakila! Gimana? Makasih semua buat mama udah jagain aku. Sama ayah yang di rumah udah selalu temanin aku. Makasih ya udah dukung aku. Udah apa lagi? Udah. Udah itu aja? Iya. Buat itu, itu. Apa? Itu buat apa namanya Om DJ, Opa Surya, itu buat Oma semuanya gak di ucapin terima kasih. Terima kasih Oma. Om baik. Kan saya Yolanda. Tuh Opa. Tuh Opa. Makasih. Sehat-sehat ya. Selamat ya. Iya. Diam dulu dong. Aduh, 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 aduh. Thank you semuanya yang udah dukung Farah ya. Ya? Chau. Yes? Yes date? Terima kasih.